berikut ini cara melihat jalan dan rumah di google map jadi untuk google map sekarang itu sudah ada fitur google street view nya tapi tidak tahu kalau google map go ini apakah ada atau tidak jadi saya praktekkan yang di google map biasa nah untuk itu kalian bisa buka google map atau map yang ini di android ataupun di ios nah sekarang kalian tinggal cari suatu lokasi yang ingin kalian lihat google street view pertama kalau ingin melihat jalan kalian zoom saja menggunakan dua jari seperti ini nanti kalian ubah yang namanya ini tipe petanya menjadi satelit nah seperti ini ini kan terlihat lebih jelas untuk jalannya bisa kalian zoom lagi untuk kalian yang ingin melihat rumah itu sangat mudah hal pertama yang harus kalian perhatikan jangan kalian pilih tapi pada bagian ini tidak ada jalannya karena mobil street view itu kan cuma merekam di jalan tertentu saja jalan umum misalnya kalau kita pilih di bagian ini itu tidak bisa dilihat jadi pilih pada jalan misalnya di bagian ini kalian klik atau tekan lama saja tekan lama nah itu kan kalau kita tekan lama dia akan muncul seperti ini jadi ada dua cara untuk melihat street view nya pilih pada gambar yang sudah muncul atau pada bagian ini nah ini kan ada street view nya juga street view yang ada garis biru itu berarti lokasi yang direkam oleh mobil street view jadi kita bisa tahu nah pada lingkaran baris ini berarti ada street view nya jadi itu untuk menentukan lokasi yang ada street view setelah itu baru kita pilih bagian ini jadi seperti ini caranya kalau kalian ingin melihat atau berjalan di lokasi ini tinggal kalian klik pada bagian ini nah pada bagian warna biru ini, itu kan ada garis biru, lalu kalian usap seperti ini pada garisnya, ini semua wajah, kemudian pelat nomor kenderaan, nomor telepon itu disensor oleh google, kalau kalian lihat disini, ini rekaman untuk review tahun 2019, jadi ada tulisan disini, nah ini 2019 google, berarti ini data lama karena dia direkam menggunakan mobil, kalau misalnya yang seperti ini di bagian street view, terus kita pilih pada bagian lingkaran ini nah itu kadang kontributor google map yang memasukkan gambar seperti ini jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri terima kasih